selamat menikmati Bismillahirrohmanirrohim Rabbil didani ayamma waradukhani fahma birahmatika ya arhamarrohimin amin teman-teman kelas 5 di Sentra Science minggu ini kita masih membahas dengan tema mikroorganisme ya hanya saja kalau di minggu lalu kita membahas tentang peranan mikroorganisme dalam bidang pangan di minggu ini kita membahas tentang peranan mikroorganisme di bidang kesehatan khususnya pengobatan dan di bidang pertanian khususnya tanaman siapa disini yang masih ingat mikroorganisme peranan mikroorganisme dalam bidang kesehatan itu bisa dijadikan apa iya betul sekali bisa menjadi obat-obatan ya teman-teman ya dan disini ibu membahas tentang salah satu obat yaitu antibiotik kan di minggu lalu ibu udah membahas ya beberapa fungsi mikroorganisme salah satunya adalah menjadi antibiotik ya nah siapa yang tahu disini apa itu antibiotik siapa yang tahu ibu ah antibiotik adalah kelompok obat yang dapat digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri ya jadi antibiotik adalah kelompok obat yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengatasi infeksi bakteri nah bakteri apa saja sih ibu yang dapat menyebabkan infeksi nah yang pertama ada E.coli yang kedua ada streptococcus yang ketiga ada staphylococcus ya teman-teman ya nah teman-teman tahu nggak disini masih ingat nggak ya abat-abatan itu biasanya kita bisa belinya dimana nih kalau kita dikasih resep sama dokter biasanya kita beli obatnya dimana siapa yang masih ingat iya betul sekali belinya di apotek ya terus profesi apa yang bekerja di apotek dan bertugas untuk merancik obat-obatan tersebut terus dia bisa membaca resep dari dokter siapa yang tahu iya betul sekali apotekar ya teman-teman ya nah obat-obat itu kan bentuknya macam-macam nih siapa yang tahu bentuk obat-obatan tersebut ayo siapa yang tahu iya betul sekali yang pertama ada tablet tablet itu sendiri itu bentuknya padat terus biasanya berbentuk bulat dan pipi atau dia agak cembung-cembung rangkap gitu ya teman-teman ya nah yang kedua itu adalah kapsul kapsul itu juga bentuknya padat terus dia punya cangkang teman-teman ya ada yang cangkangnya keras dan ada juga yang lunak terus dia bisa dibuka teman-teman ya kalau teman-teman merasa kesulitan untuk menelan obat dalam bentuk kapsul bisa dibuka biasanya cangkangnya itu kalau sudah dibuka isinya berupa serbuk obat ya teman-teman ya bisa dilarutkan ke dalam sedikit air yang ditaruh di sendok ya teman-teman ya begitu juga tadi tablet kalau teman-teman merasa kesulitan untuk menelan bisa digerus ya dihaluskan ya baru dicampur ke dalam sendok ya sama sedikit air untuk diminum ya terus ada lagi yang ketiga mohon maaf kalau sih kapsul tadi dia cangkangnya terbuat dari pati atau gelatin atau diselesaikan dengan cangkang ya teman-teman ya macam-macam ya Nah terus yang ketiga itu ada kaplet kaplet itu maksudnya dia kapsul dan tablet jadi bentuknya kayak kapsul oval-oval seperti itu tapi dia padat seperti tablet ya betul digerus ya teman-teman ya untuk memudahkan kita untuk menelan ya persis kayak tablet ya teman-teman nah terus biasanya juga si kapsul ini dilapisi sama gula dan biasanya diberi zat warna ya yang aman untuk kita konsumsi lagi dan warnanya itu menarik ya mencolok ya teman-teman ya terus setelah itu yang keempat bentuknya powder atau serbuk eh kalau teman-teman mungkin pernah lihat iklan eh kuyer bintang 7 buat obat sakit gigi seperti itu ya teman-teman ya atau seperti kalau teman-teman dapat obat serbuk biasanya dibungkus sama kertas obat ya bentuknya ya Nah ada lagi obat sirup atau cair biasanya itu kemasannya dalam bentuk botol dan dalam kemasan itu ada sendok plastik atau tutup botol plastik yang ada ukurannya ya jadi sesuaikan dengan aturan pakainya ya teman-teman ya terus kemudian ada obat obat tetes contohnya kayak obat mata obat linya itu biasanya tetes supaya kan kalau kalau sakit mata dikasih obat labret dimasukkan ke mata kan tidak memungkinkan ya teman-teman ya biasanya untuk memudahkannya diberikan resepnya itu dalam bentuk obat tetes ya terus bentuk berikutnya adalah sal atau krim biasanya itu dioles ya ke kulit ya bisa karena kita lagi sakit alergi atau gatel-gatel ya bisa juga karena pegel-pegel itu ada obatnya untuk salat ya atau mungkin bekas kena luka bakar ya teman-teman ya seperti itu ya dan pastikan teman-teman menggunakan obat sesuai dengan aturan pakai sesuai dengan resep dari dokter ya tidak sembarang minum obat ya teman-teman ya kalau teman-teman juga sakitnya yang ringan-ringan saja pastikan tidak langsung mengkonsumsi obat-obatan ya teman-teman ya mungkin bisa dengan teman-teman cukup istirahat dan makan makanan yang bergizi Insyaallah kita punya badan ini ya diciptakan sama Allah dengan kemahakuasaannya itu sudah memiliki pertahanan sendiri ya teman-teman ya sudah bisa melawan bakteri yang masuk ya selama itu masih ringan ya tapi kalau ternyata kok enggak sembuh-sembuh sibuk teman-teman silahkan ke dokter ya diperiksa biar bisa diberi obat supaya lebih cepat sembuhnya ya teman-teman ya Nah terus pastikan juga teman-teman menyimpan obatnya di tempat yang sejuk ya tidak terlalu dingin tidak terlalu panas ya tidak langsung terkena sinar matahari atau kalau punya di kotak P3K seperti ada sekolah ya tulisannya P3K kepanjangannya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan ya teman-teman ya Nah terus ada nih beberapa orang yang tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi antibiotik Ibu mau jelaskan ada tiga orang ya yang pertama adalah ibu hamil dan menyusui ibu hamil dan menyusui itu tidak disarankan ya untuk minum antibiotik yang kedua adalah orang yang sedang dalam pengobatan jadi ada orang yang udah terlanjur sakit-sakit tertentu ya teman-teman dia tidak tidak dianjurkan untuk meminum antibiotik seperti kita ya kalau emang sudah sakit-sakit yang merlukan antibiotik biasanya sama dokter akan dirisipkan obat yang khusus ya teman-teman ya yang ketiga adalah orang yang memiliki riwayat anti-antibiotik dia alergi ya sama antibiotik itu tidak disarankan ya terus ibu juga mau menjelaskan nih ada salah satu contoh antibiotik ya itu ada yang namanya penicillin ya penicillin itu adalah salah satu contoh antibiotik ya teman-teman ya Nah terus ada lagi nih beberapa contoh obat-obatan yang pada sakit umum itu sering kita cari nih kira-kira kalau kita sakit demam kita butuh obat yang mengandung apa nih bu kandungan obatnya ya ada beberapa kandungan obat untuk beberapa sakit tertentu sakit pada umumnya ya contoh yang pertama adalah paracetamol pastikan teman-teman kalau sakit ini harus mengkonsumsi obat pastikan cari obat yang mengandung paracetamol ya yang kedua adalah mengandung expectoran itu biasanya digunakan untuk penyakit batuk ya apalagi batuk berdahak ya dia untuk mencairkan dahaknya ya teman-teman ya yang ketiga itu mengandung antitusif dan dekongestan ya dekongestan antitusif dan dekongestan itu bisa untuk meredakan flu ya sakit flu ya jadi hidung tersumbat itu akan jauh lebih long ya kalau obat tersebut mengandung antitusif dan dekongestan ya Nah terus tadi kan udah macem-macem tentang pengobatan nih ya peranan mikroorganisme di bidang bidang pengobatan ya di bidang kesehatan khususnya pengobatan ya teman-teman sekarang contoh mikroorganisme di bidang pertanian khususnya tanaman ya teman-teman ya siapa yang tahu peranan mikroorganisme di bidang pertanian khususnya tanaman siapa yang tahu contohnya minggu lalu ini udah bahas loh bahasnya tapi enggak banyak ya teman-teman ya ada ibu membahas sedikit saja Iya betul sekali pesticida ya siapa yang tahu apa itu pesticida teman-teman iya betul sekali pesticida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan menolak dan membasmi hama pengganggu ya teman-teman ya Nah terus pesticida itu kalau teman-teman mau tahu dia berasal dari bahasa Inggris loh biasanya itu kalau dalam bahasa Inggris disebutnya pesticida ya teman-teman ya berasal dari dua kata yang pertama pes artinya adalah hama yang kedua site artinya pembahasmi makanya artinya pembahasmi hama nah siapa disini yang tahu apa itu fungsi pesticida ada dua loh fungsi pesticida Iya betul sekali satu untuk mengendalikan dan memberantas hama yang kedua untuk merangsang dan mengatur pertumbuhan tanaman jadi tanaman bisa subur ya teman-teman ya lho bu kok dia bisa membasmi hama sama bisa untuk tumbuhan jadi tanaman jadi lebih subur sibuk nah Bu jelaskan ya yang pertama kalau pesticida yang bisa untuk membahasmi hama itu dia mengandung racun ya teman-teman ya jadi pastikan teman-teman kalau menggunakan pesticida yang menggunakan racun yang mengandung racun teman-teman pastikan mungkin menggunakan sarung tangan menggunakan masker menggunakan kacamata agar tidak kan pesticida ada yang cair ya teman-teman ya agar tidak masuk ke mata tidak terhirup apalagi kalau tidak menggunakan sarung tangan apalagi setelah selesai menggunakan pesticida teman-teman tidak langsung cuci tangan kita lupa kita langsung memegang makanan dan memakannya khawatirnya tertelan yang terjadi adalah eh teman-teman bisa keracunan ya kita bisa keracunan kita bisa mual kita bisa pusing ya bisa jadi kita masuk rumah sakit karena keracunan ya teman-teman ya Nah kalau yang kedua pesticida itu bisa menyeburkan tanaman contohnya itu adalah pupuk ya pupuk pun di sini ibu menjelaskan ada lima macam pupuk ya yang pertama itu pupuk hijau hijau berasal dari pelapukan tanaman hijau contohnya itu tanaman polong-polongan misalnya tuh kepas ibu tanaman polong-polongan itu seperti tanaman pagar atau tanaman sela ya yang kedua pupuk kandang namanya juga pupuk kandang ya biasanya yang ada di kandang sedangkan hewan artinya dia berasal dari kotoran hewan yang ketiga pupuk kompos pupuk kompos berasal dari pelapukan bahan organik dengan melibatkan bantuan mikroorganisme atau dekomposer atau pengurah ya teman-teman ya jadi seperti yang kayak kita kalau di sekolah kita suka naruh sisa makanan di bawah pohon di tanah supaya tanahnya subur kan dan sisa makanan itu akan terurai oleh si dekomposer dan dia berubah menjadi pupuk kompos ya terus yang keempat pupuk hayati organik itu contohnya berasal dari memanfaatkan organisme hidup ya teman-teman ya yang kelima itu adalah pupuk seresah itu berasal dari limbah atau komponen yang tidak dipakai contohnya itu jerami yang udah kering atau mungkin sisa bonggol jagung ya bisa seperti itu ya teman-teman ya Nah terus pesticida itu ada dua macam bentuknya yang pertama padat dia bisa berupa serbuk seperti serbuk-serbuk kayak tepung gitu ya teman-teman ya yang kedua cair nah terus ibu mau kasih contoh nih pesticida itu kan macam-macam salah satu contohnya itu adalah Insektisida Insektisida itu adalah pesticida yang bertugas untuk membunuh serangga membasmi ya membasmi serangga pengganggu jadi Insektisida adalah pesticida yang untuk membasmi serangga pengganggu ya Nah bu dari tadi kok kita bahasnya pesticida Hama saya sendiri belum tahu pu Hama itu apa Hama itu adalah organisme yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia contohnya petani ini nanam padi yang teman-teman nah petani itu kalau padinya diserang sama Hama apa yang terjadi nah betul sekali petaninya rugi karena dia bisa gagal pamen ya padinya bisa rusak ya tidak bisa dipamen otomatis petani tidak menginginkan adanya Hama makanya dikatakan Hama itu organisme pengganggu terus merugikan ya dan tidak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia Nah Hama itu ada dua macam teman-teman Hama bisa berupa mikroorganisme contohnya jamur yang ada di batang pohon yang kedua tuh hewan contohnya serangga-serangga ya kayak belalang itu ya teman-teman ya Nah ibu harap dari sini teman-teman udah bisa memahami apa yang ibu sampaikan ya jika ada yang ingin bertanya silahkan ditanya pada saat recalling jika ada yang kurang paham teman-teman bisa ditanya pada saat recalling atau mungkin bisa diputar ulang kembali ya video materi ibu ini ya atau mungkin orang tuanya bisa via telepon atau via WhatsApp ya ke ibu ya ibu insyaallah akan jawab ya oke kita akhiri dulu dengan kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdik ashadu allailaha illa amta astabiru kau atubu ilahi walhamdulillahi robbilalamin oke teman-teman pastikan teman-teman jaga kebersihan dengan sering mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun pastikan juga teman-teman mandi sehari minimal dua kali ya jangan karena di rumah terus teman-teman malas mandi pastikan menjaga kebersihannya tadi seperti itu ya kesehatannya mungkin dengan makan makanan yang bergizi serta olahraga yang cukup ya dan pastikan teman-teman tidak perlu keluar rumah andaikan harus keluar rumah pastikan teman-teman menggunakan masker hand sanitizer serta menggunakan face shield ya untuk melindungi kita ya dari virus atau bakteri jahat ya oke kita ketemu minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati